Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti ini kita dipertemukan pada fenomena fashion yang menjauhi dari standar berpakaian yang baik Apalagi sebagai umat muslim yang diwajibkan untuk menurut awrot bagi siapapun yang bukan mahrumnya Seperti contoh kebanyakan muda-mudi yang sebenarnya berpakaian tapi justru menontonkan awrot mereka Contoh lain seperti pemudi yang berbusana meskipun berhijab tapi lekuk tubuhnya tampak jelas Awrot seharusnya ditutupi agar tidak terlihat para pria yang bukan mahrumnya Dengan sengaja maupun tidak Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surat Nur ayat 30 A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Kullil mu'minina ya guddu min abu sorihim wa yafadu furujahum Dalika askalakum innambaha khobirum bima yasna'un Katakanlah kepada orang yang beriman Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat Dari ayat ini tampak jelas bagi wanita dan pria yang mempunyai kewajiban untuk menutup aurot Selain itu baik wanita dan pria pun mempunyai kewajiban untuk saling menjaga pandangan matanya Dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Adim Ibn Katsir Menuturkan ini adalah perintah dari Allah SWT kepada hamba-hambanya yang beriman Untuk menjaga atau menahan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan atas mereka Maka janganlah memandang kecuali memandang kepada hal-hal yang diperbolehkan untuk dipandang Dan janganlah jantahanlah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan Lantas bagaimana panduan Islam dalam menahan pandangan Agar terhindar dari melihat aurot pada yang bukan mahrumnya Salah satunya pada kesadaran diri akan dosa Siri orang beriman yang mempunyai ahlak yang mulia adalah orang yang matanya tidak jelalatan Atau tidak melihat kemana-mana terutama pada yang bukan mahrumnya Bagi orang yang tidak menjaga pandangan matanya dia telah berbuat dosa Karena telah melanggar perintah Allah SWT dan bisa terjerumus pada kudaan setan Dosa melanggar ayat perintah untuk menahan pandangan dan orang yang tidak memelihara pandangan itu akan terjerumus pada setan Pandangan itu bagian panah yang beracun yang akan sangat-sangat berbahaya bagi diri Hal itu juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW Pandangan mata itu laksana anak panah beracun dari berbagai macam anak panah iblis Anak panah itu bisa menawan hati Racunnya akan menjalap dalam tubuh Jika tidak ditolak atau segera diobati Racun itu bisa membunuhnya Wa'u'ahu'alam bisawab Ala'akuli niatin solihah al-fatihah Wa'u'ahu'ala fiqhila aku amitariq wabillahi taufiq wal-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton